Katanya, pemimpin yang terpilih dari politik uang, yang bagi-bagi duit itu, pemimpin itu akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena politik uang ini, katanya ini, teorinya mereka, itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak. Dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus, sumbangan terus, supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Supaya apa? 5 tahun ke depan, pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan, mau pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. Mau begitu terus kita. Nggak selesai. Jadi ingat itu, menurut mereka bahwa politik uang itu laku di masyarakat yang pendidikannya rendah dan ekonominya rendah. Dan pemimpin yang terpilih dari politik uang akan cenderung mempertahankan, memelihara kemiskinan dan kebodohan masyarakatnya. Supaya apa? Pas pemilu tinggal bagi uang lagi, terpilih lagi. Kita sebagai masyarakat mau begitu terus nggak? Tinggal tanya sekarang, mau begitu terus nggak? Atau mau berubah? Kalau mau berubah, pilihlah pemimpin yang memberikan kita ide, gagasan, bagaimana kita bisa mandiri. Makanya kita bentuk relawan dasarnya kemandirian. Mengedukasi. Kalau dia tidak mau, nanyakan sanggup. Sudah nggak apa-apa. Allah insya Allah akan menilai. Kita sudah berbuat, dia masih baru cari yang lain. Pasti ada yang sadar. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Kita yakini itu. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Kita yakini itu. Katanya, pemimpin yang terpilih dari politik uang, yang bagi-bagi duit itu, pemimpin itu akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena politik uang ini, katanya ini, teorinya mereka, itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak. Dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus, sumbangan terus. Supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Supaya apa? Lima tahun ke depan, pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. Lima tahun ke depan, mau pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. Mau begitu terus kita. Tidak selesai. Jadi ingat itu, menurut mereka bahwa politik uang itu laku di masyarakat yang pendidikannya rendah dan ekonominya rendah. Dan pemimpin yang terpilih dari politik uang akan cenderung mempertahankan, memelihara kemiskinan dan kebodohan masyarakatnya. Supaya apa? Pas pemilu tinggal bagi uang lagi, terpilih lagi. Kita sebagai masyarakat mau begitu terus nggak? Tinggal tanya sekarang, mau begitu terus nggak? Atau mau berubah? Kalau mau berubah, pilihlah pemimpin yang memberikan kita ide, gagasan, bagaimana kita bisa mandiri. Makanya kita bentuk relawan, dasarnya kemandirian. Mengedukasi. Kalau dia tidak mau, nanyakan sanggup. Sudah nggak apa-apa. Allah insya Allah akan menilai. Kita sudah berbuat, dia masih bawa cari yang lain. Pasti ada yang sadar. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Kita yakini itu. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Kita yakini itu. Terima kasih.